La'baik Allahumma la'baik, la'baik la'asharika Menempuh perjalanan udara selama hampir 10 jam tidak membuat lelah bagi jama'ah KBIH Multasam. Justru mereka nampak semangat dan gembira karena telah landing di Bandara Amir Muhammad bin Abu Asyus Madinah dengan selamat. Selama perjalanan pun jama'ah diberikan kelancaran dan kesehatan yang prima. Setelah mendarat, seluruh jama'ah harus diperiksa dokumen keimigrasian oleh petugas tempat. Barang yang mereka bawa juga tak luput dari pemindaian dan pengecekan. Setelah pengecekan tuntas dan menggunakan bus yang telah disiapkan, jama'ah menuju hotel atau memondokan tempat mereka menginap. Sehat sudah ya, oke? Alhamdulillah, untuk laporan kamu tajam. Alhamdulillah, ini KBIH Multasam telah sampai di Bandara King Abdul Asyus. Semuanya dengan selamat. Ini menunggu pemberangkatan, menunggu bus yang akan membawa ke pemondokan. Ini adalah peserta semuanya, Alhamdulillah semuanya diberi keselamatan. Jama'ah pun sudah tidak sabar untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Mereka pun segera berniat menunaikan ibadah arba'in, yakni sholat fardu berjama'ah sebanyak 40 kali terus-menerus tanpa terputus di Masjid Nabawi. Selain itu, jama'ah juga langsung diajak mengunjungi makam Rasulullah SAW yang terletak di dalam Masjid Nabawi. dilakukan cek imigrasi dan selanjutnya, akhirnya kita sudah sampai di penginapan yang jaraknya sekitar 1 km dari Masjid Nabawi. Sholat duhur sudah bisa kita laksanakan bersama-sama dan berjama'ah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu, Alhamdulillah beberapa jama'ah KB Amul Tazam sudah kita ajak untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Jama'ah Multazam akan tinggal di Madinah maksimal 9 hari. Selain arba'in, mereka juga akan melakukan beberapa aktivitas lain, diantaranya city tour, yakni dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah peradaban Islam di Madinah. Dari Madinah Al-Munawarro, Tim Liputan, melaporkan.